Oke, selamat malam semuanya. Jadi untuk pada saat ini kita akan sama-sama belajar cara mengubah file Word menjadi PDF. Basicnya ada dua step atau dua jalur untuk mengubah. Yang pertama itu lewat yang offline atau simple-nya itu nggak perlu koneksi internet sama yang online. Tapi saat ini kita akan coba untuk yang offline-nya. Yang pertama kita buka dulu Microsoft Word-nya. Silahkan Microsoft Word apapun. Habis itu klik blank dokumen. Dokumen. Seperti biasa silahkan kita menulis. Seperti dokumen yang akan kita tulis bebas. Silahkan aja laporan kayak makalah atau apapun. Contohnya kita ambil ini aja ya. Ini salah satu dari bahasa Jepang. Asoko, Soko, itu, 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 itu. Itu. Kata tunjuk. Nah yang ini kan masih bentuk Word ya. Untuk mengubahnya pertama itu kita ke file. Nanti untuk yang Microsoft Word 2007 atau yang lain itu biasanya sama aja sih. Kita harus kecari yang namanya save as. Habis dari save as udah. Kayak kita mau nyimpen tapi kita ganti ya. Save as namanya. Nanti di sini ada save as type. Save as type-nya ubah jadi PDF. Habis itu, ini udah biarin. Biarin default. Udah save. Tunggu bentar. Proses pengubah menjadi PDF sedang berlangsung. Oke, sudah jadi PDF guys. Jadi untuk penyimpanannya tadi di dia. Terus nanti bab 3. Oke, yang ini ya. Ini udah PDF. Ini saya buka pakai Firefox ya. Bukan pakai aplikasi PDF viewer atau yang lain ya. Bentar. Oke, ini udah PDF ya. Jadi itu aja. Ini so simple untuk yang offline. Untuk yang offline kita akan bahas di next episode. Di video kita di YouTube saya ini. Thank you for watching and see you the next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.